ya akhirul kalam Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya kami persilahkan kepada al-habib Mustafa al-haddar wa alaihi fal yatafadhal mashkura Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan ada yang berpenderan di luar sebelah kanan sebelah kiri di dalam belakang jangan ada yang berpenderan dengarkan telinganya baik-baik jangan ada yang merokok punya merokok bulik apa cengang mbak tampar nih mau kawan hatungun mbak apa hatungun apa karanya mbak kuning mbak kuning mbak karamat mbak kuning mbak karamat mbak kenapa kan jangan ada yang berpenderan punya merokok jangan di majlis sini keluar sana di hutan di padang di padang arit mumpul lawan al-wariku ayah sekali lagi nyaringi nyaringi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang saya hormati Dan ulul muliakan Barah haba ibn Duryatnya Rasulullah Anak cucuk Nabi kita Muhammad SAW Al-Habib Abdul Ghaidir bin Saleh bin Abdullah Al-Haddar Al-Habib Husin bin Saleh bin Abdullah Al-Haddar Al-Habib Rafiq Al-Hadrus Al-Habib Faisal Ba'bud Habib Nain Yang para habib yang lainnya Ya para guru-guru agama Para ustad, para kiai Wabir khusus Guru kita Guru Guru K.H.Muksin Al-Faresi S.A.G. Sarjana ayam goreng Ma'am guru lah Gaya guru lah Gaya jang Ketulahan nih Guru-Pangguruan Bu hafal Ya kan Pimpinan pondok pesantren Kenapa guru Moti ulhuda Masya Allah Luar biasa Menjabisi anak Masukkan ke pesantren Ya Allah Ada bayar Bayar gratis Ya kah Piringnya gratis Masihnya bayar dan guru siapa lagi guru rasid mana guru kok di luar menjaga nasi guru rasid sh guru siapa lagi guru siapa nih guru Abdul Rahman ya kan STMJ susu telur madu jahe ya kan tau ya dan guru-guru yang lainnya pejabat pemerintah pembakal pembakal jamat punya ada punya kedada alhamdulillah ada-ada enggak 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 ada potongan minatnya ada buahannya tadi bahpal ada boleh jangan tulangkan KTP buahannya nih bapak RT mana RT RT pasti di luar pasti nasi es aja di panitia menyadar lebihan nasinya di bawah bulik itu gauian RT sudah dimana-mana wadah luntuk itu dimana tapura disini insyaallah sama aja nya kompak lawan bininya menyadar lebihan nasi di bawah bulik misalnya kalau orang keandang mahantam merataan menghapal makanya kita doakan bapak membakar lawan RT mudah-mudahan sidin kaitu kaitu ya hadirin malah hadirat sekena panitia penyelenggara hari peringatan lahirnya jungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk kita selalu dapat hadir di satu tempat yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu di satu tempat yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sungguh ini adalah bimah dilfadli wal minnah murni satu anugerah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hadirnya kita di tempat yang mulia ini hanya semata-mata mentakdimkan hari kelahiran baginda kita Nabi Musar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sangat agung seorang manusia yang sangat mulia seorang manusia yang dikatakan manusia yang dikatakan oleh Habib Ali Hafsi basharun manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya kok bisa seperti itu Beb ya kan itu bang dah manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya amunnya Nabi guring kita guring sama aja iyalah cuma guringnya Nabi kita lain Nabi itu baik guringnya sedikit ada kita Bang Beb sedikit-sedikit guring orang mana Nabi orang mana tadi kembang kuning orang keramat orang keramat orang keramat beratahan mau hanya pucat beratahan apa yang keramat iya kan kalau Rasulullah guring kita guring juga cuma guringnya Nabi kita beda kita nih guringnya nyaman baik di kasur yang ampu di sofa yang lara orang Rasulullah guring Nabi Muhammad di daun pelepah kurma yang kering ketika Rasulullah bangun daripada tidurnya punggungnya Nabi membekas Masya Allah artinya apa Rasulullah itu adalah manusia yang hidup dalam keadaan kesederhanaan sederhana Rasulullah ya kan sama aja lawan kita kalau Nabi makan kita makan juga sama aja cuma makannya Nabi lawan kita lain kalau Nabi makannya sedikit ada kita Bang Beb sedikit-sedikit makan ban mana Beb kembang kuning ban keramat iya kan coba lihat ibu-ibu itu moha bina keregana Allah lama-lama bapak-bapaknya kesian beri marah sekuruh kurus awak iya kan bina pucat moha kopiah miring-miring banyak kopiahnya miring nanti bajerakan banyak banyak pikiran bina 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 itu iya kan alhamdulillah apa ini maka kita sehat masya Allah kada perlu sugi yang penting nukar napa jakawa yang penting nukar napa kawak terus sama ya juwa nyambung di pendek di muannya nih biar kada sesugi kada apa juga yang penting kita kawak nukar napa jakawa ya sama ya juwa aduh ngalih kada nyambung nih nih rambutan makan ini atur atur ngalih ini pendiri kada nyambung tadi biar jangan sogi kada sogi kada apa-apa juga yang penting nukar napa jakawa mbak bang ya kan makan napa jakawa hatut berair terus ya kan artinya apa ada penuh sogi hidup biar sogi biar banyak besi duit tapi punya garing makan bubur aja karena nyaman iyalah ada masuk dimakan lio 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 kenapa garing padahal sogi mbak bang ya kan ah 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 kada penuh kita banyak duit kada penuh jawa harta kada kada mati biar kita banyak duit napa biar harta kadang dibawa bulik juga duit mati juga tapi punya duit mati juga ya kan coba aja orang berduit orang berduit lain coba berduit hidup hidup miskin tapi maka hantu berahit nyaman ke ibu 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 pasti yang dibawa tas yang gak kenal kadang mau anak halus kenapa selain make up isinya kincu tulis kaning blush on ya kan pupur isinya apa wadai periksa iya tuh mbak ibu ini makal ada kadang yang diundang di rumah sama dua aja serumahan tulak orang mana kembang kuning ngasih bagi terseruan ke masjid ngasih 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 masak lagi ngasih 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 serumahan nomor satu ada yang hadir ke masjid duduk guring aja ada juga mulai awal baca mulai sampai tutung ceramah guring aja mendengar bunyi piring yang guring tadi bangun mbak lalu kaya sama atur kaya sama atur ayo kasi tarus 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 diandaknya wadainya tarus tarus diandaknya wadainya kita konekawannya hehehe itu makanan apa dihadapan apa dihadapan banyak makanan beranai beranai tambahan 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 membaca mulit kaya mau mendengarkan mulit kaya mau mendengarkan ceramah kaya mau guring bayanya makan pembanyaknya ini nang menetangkan angin putih beliung dikembang kuning ini makan tarus dibeimat urusan barut aja yang diurus ya kak bojur aja kita nih alhamdulillah makan sehari tiga kali kawak lima kali sehari kawak apa jadi suruh orang hatub berait ya kan tapi alhamdulillah kenapa masuk tarus sehari sekali makan pun alhamdulillah rasulullah tiga hari nabi muhammad tidak ada makanan yang masuk ke berut mulia nabi muhammad s.a.w di golongan tapi rasulullah ada tiga biji batu tiga hari nabi muhammad tidak ada makanan yang masuk ke berut mulia rasulullah s.a.w kita ini apa ada nekmat semuanya diberikan Allah s.w.t cuma kurang syukur benar lawan Allah itu benar kurang syukur harinya hujan salah panas salah hujan panas makinnya salah manusia juga kan iya kan amanya hujan es kadang bayuk pentol lantai bayuk ada kawai musim panas es bayuk pentol lantai bayuk kurang bayuk itu bang sudah hidup ada kawai ya bisibini kayak itu bini bungas salah kadang bungas bisibini salah bisibini bungas kalau pindah dia lelek orang bisibini ada bungas membawa seruan supan lady kawai seruan waduh isini nemen rek nah iya isin kenapa eh bininya ada bungas supan coba aja liat pen punya binik ada bungas tuh lakiannya disini binin jadi belakang liatkan jadi belakangnya ya syukuri coba ini sesuai aja dan muha-muha ngapian bereta menye-mesim hujan tebak kaya jiwa angkanya hidup nih kadang kawaj ditangguh baik buah bujuran kadang kawaj ditangguh orang ngelum laki bini berdua minta banyuk 10 tahun beranakan 15 tahun padahal keluarganya laki bini saling cinta mencin saling cinta mencin saling cinta kenapa tawa salah tampar nih ya kak saling cinta mencin menyahuti aja nih ya kak saling sayang menyayah sayang menyayah nge ya laki bini ah minta banyuk nangkai Romeo lonjuliet kemana aja berdua tarus ada kisah lagi eh duduk anak siapa nih he he duduk he mamputkan duduk kopi mereng-mereng nangkai Romeo lonjuliet kemana-mana aja berdua tarus bergandeng tarus ada kisah lagi pengendaraan jambah bagus kalau bina terpacul kalau bina lepas nantuk 50 tahun gue kawin 15 tahun gue kada beranakan nang becakut hari-hari di laki bini bakal lahir hari-hari di laki bini bertamparan hari-hari hari-hari di laki bini subhanallah saban tahun gue beranak karena kamu juga ada tangguh kayak itu juga kita hidup ya kamu nyandak baik hidup di dunia ini pak ya kah apa yang diajarkan Allah umpati apa yang diajarkan Rasulullah umpati supaya kenapa baik di dunia sampai ke akhirat bakal baik amin kebaikan itu kebaikan itu kebaikan itu juga kalau kita berbuat baik kebaikan yang kita berbuat tugasan kita seorang jiwa tapi kalau kita berbuat jahat kejahatan itu pun akan kembali kepada seorang jiwa syukur itu iya kan duit banyak alhamdulillah ada berduit alhamdulillah untung juga hidup dimana mati mbak biar jahat miskin tapi kenapa makan nyaman alhamdulillah sugi pak karena nyaman pak jadang sugi ini pen kira nyaman kajar jadang sugi ha eh kenapa gak 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 pen jadi bengkira nyaman jadang sugi lah ha bengkira nyaman jadang sugi lah ada yang nyaman tuh sugi ini karena nyambung nih bengkira nyaman jadang sugi lah ada yang nyaman tuh seorang sugi nah paham Ini pintar nih, kata pintar nih. Soge, tapi punya dermawan, bagus gak da? Soge punya dermawan, bagus gak da? Eh, sawutinya ringin apa nih? Karena nyambung nih. Soge, dermawan, bagus gak da? Pintar. Soge, dermawan, bagus gak da? Pada pintar lalu. Nggak, 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 nggak. Nang, 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 tampar nih. Toler, nah. Iya kan? Nah, Soge punya apik, bagus gak da? Gak da? Sama dahi bagus. Mbak, apik, nang, apik. Soge, tapi engken, maditi nemen. Lih ono duit disimpen to. Ma, iya kan? Menyumbang masjid, memberi masjid, sumbangan ke rumah, datang memberi 5 ribu. Bah, andak masuk sorga. Mana ada sorga, 5 ribu. Bungol, mana hidup. Ya, kobloki nemen. Mbak, Mbak, mana ada sorga, 5 ribu. Gak da, dak. Ada sesuai. Menyangundang orkese, sandang, dutan, karaoke. Kuda, umping. Berapa puluh juta aja dibayar? Habi hutang, lawan-lawan, hak konja. Kandaraan, gini, jual. Galeng binti, gini, jual. Batukan. Corona. Wah, ini napan, gak ada corona. Ini mencapai kisah, dokter, batukan neta, gak corona? Gigi longgar, gini, corona. Wah, ini. Bisulan, corona. Bungol, mana hidup. Mengendang orkese, sandang, dutan, karaoke. Berapa puluh juta aja dibayar? Memang masjid. Politan. Eh. Jadi, setidaknya bakal sedik. Man anfaqadir haman ligra'ati maulidin nabiya s.a.w. Kana rafiqa fil jannah. Siapa-siapa orang yang meifatkan hartanya. Satu dirhampun. Untuk memberi akan hari kelahirannya Rasulullah. Kana rafiqa fil jannah. Orang itu akan menjadi sahabat kudusurga. Amin. Beri. Amin, amin, gak ada. Beri, gak ada. Amin, kencang benar. Mbah. Orang nyumbang tuh kayak macam-macam. Ada yang nyumbang pikiran. Ada yang nyumbang duit. Ada yang nyumbang harta. Yang parah nomor empat ini, nah. Nyumbang pender. Mbah, nyada acara pender aja berhimat. Nyumbang, gak ada. Bukan mana, bib? Kembang kuning. Mbah. Iya, kak. Ini aja masjid nih. Masjid kan ini semua. Masjid. Ini jakin masjid keda pemodal. Kembang, gak ada, dak? Biasanya ada kembang rame sini, nah. Ini keda-dak, keda pemodal lalu. Wadah-wadah yang diken diberi orang. Kembang diken yang 20 ribu. Jangan-jangan bekas di kuburan diambil, nene. Iya, nanti toh. Dikit mana kembangnya, nanti nak keda pegayaan. Nah, nang. Iya, nang. Bekas di kuburan, datuk. Siapa keda diambil, nene. Ada pemodal lalu. Wadah-wadah yang ada diberi orang. Bener, nene. Penintiannya keda pemodal. Keda pegaya aja, pegaya aja. Pegaya aja. Tapi bujuran. Mbak Apik lalu jadi manusia. Orang yang kentu, orang mati itu biar tau lah. Al-bahil garib binanar, ba'idun binan jannah. Para keluar neraka. Jauh daripada sorga. Menyadah di kampung Pian yang Apik sini, nah. Ya, kak. Di kampung Pian ada orang sugi, tapi Apik. Menyemati. Jangan didatangi. Selunggu buru seorang, ya. Mbak Bang. Terbujur. Kenapa jengang? Mbak. Ini kan apa hamba sebanjar binannya nih? Engga-engga aja mulai tadi. Nyaman menjelamai keanakan ini, nah. Mbak. Soge Apik. Lalu. Harta tuh kadang dilihat, Pak yang menyemati. Allah subhanahu wa ta'ala tuh kadang melihat harta kita. Ya, kak. Kadang melihat rupa kita. Biar muhang kayak sepong bob kah? Nang kayak umpin-ipin kah? Nang kayak jarjit kah? Napa kah? Nang kayak sepedermin kah? Ya, kak. Kadang lihat jomoha. Yang dilihat tuh napa, bib? Hati dan amal perbuatan kita selama di dunia. Ida sarat kehasanatuka. Wasayiat kehasanatuka fa'adta mu'min. Kalau perbuatan baikmu tuh menyenangkan dirimu. Dan perbuatan jahat tuh menyusahkan dirimu. Fa'adta mu'min. Hal yang itu termasuk orang-orang mu'min. Siapa orang mu'min tuh, bib? Yang pertama. Innama'l mu'minun. Al-lazina'idha dhukir Allah. Wajilat tulubuhum. Mendengar panggilan Allah. Dia takut. Kada wanit lawan Allah. Hatinya begatar. Kada wanit lawan Allah. Soge, banyak bisi duit. Mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Bagus. Ya, kak. Siapa orang menyenangkan dirimu. Siapa orang menyenangkan dirimu. Inat. Hadramut. Soge, kesana lah. Darapan. Hadramut. Hadramut. Soge, kesana lah. Darapan. Dan tulakan beratan ziarah. Bayar. Amin, amin. Dia bayar. Gak ada. Siapa orang menyenangkan dirimu. Siapa orang menyenangkan dirimu. Diinat. Hadramut. Beliau tuh menyadar tamu. Datang ke rumahnya. Fakir miskin. Datang ke rumahnya. Diberi makanan. 700 sampai 1000 borsi. Lama sehari. Masya Allah. 700 sampai 1000 borsi. Lama sehari. Aminnya tamunya. Banyak datang ke rumah si din. Dia sembelihkan si din ontak. Ontak tuh berapa sih kong? 35 juta. Ada yang dua kong. Tiga kong menyebeleh. 35 juta sih kong. Ontak. Itu orang sehat. Aminnya anak krona murah. 5 juta ada aja dapat. Mungkin bisulan pindahnya. Ontanya bisulan. Amba bang. Ya kan? Al-A'ib soleh bin Mus'id al-Hamid tanggul. Mendiberi orang duit. Diberi jelung pulang. Lama fakir miskin. Orang soleh tuh hidupnya dijamin Allah. Rezkinya dijamin Allah. Bal ahya'un. Intara bihir sekun. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Telah mendapat jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-A'ib soleh tuh. Diberi orang duit dibagi pulang. Lama fakir miskin. Sama kayak ulun. Ulun mendiberi orang baik duit. Ya kan? Ulun julung. Ulun fakir miskin. Mereka sedikit. Mereka banyak ulun simpan ya beneran. Sayang tau gak? Mbak. Ayah mau nulusan duit. Ini kadang menapik. Siapa nangkata ketujuan duit? Kujuran mbak eh. Ya orang harap tuh. Build full of school. Sayin tembus. Mafia full of school. Sayin mampus. Mbak. Ulun mendiundang orang kemana-mana. Ulun paling ada ketujuan. Amplop. Minta maaf aja. Amplop tuh buah eh pa eh. Di warung. Banyak orang berjual. Yang penting tuh. Nah ya. Isinya bang. Mbak. Makanya orang ceramah nih. Biar setumat kah. Lawaskah. Isinya sama aja. Mbak. Ya kan? Ini orang ceramah tuh. Lawaskah. Setumat kah. Ya sama aja isinya. Pek ampihan kita. Wabillahi topik wal hidayah. Ya kan? Hanyar topik wal hidayah. Mbak. Ya kan? Sama aja. Ya kan? Di mana kabian sama aja. Ya kan? Lain pada artis. Menartis ini kencang bayarannya. Ya kan? Inol. Nih Bersik. Yunisara. Rita Sugiharto. Ahmad Albar. Lain penyanyi itu. Mbak. Ya kan? Itu pian bayarannya berapa? Sekali menyanyi. Tengah 200 juta. 150 juta. Bayarannya. 200 juta bayarannya. Rita Sugiharto tuh. Orangnya tuh aja. Tapi muntung ya orang. Eh bujuran. Amba bang. Suaranya larang. Terbelum menit menyanyi. 200 juta. Hah? Main bola. Cristiano Ronaldo. Iya kan? Cristiano Ronaldo. Albanjari. Ada. Bahapal. Ini. Itu pian. Main bola. Transferan dari Real Madrid. Ke Barat. Ke Jumantus. Berapa transferannya? 1,6 triliun. 1,6 triliun. Amba dituker dengan keropok. Mulai hatungun. Ke Barat Kuning. Sampai ketiwingan. Kemana-mana. Tadi habis. Itu hibak keropok aja isinya. Bang. Gencang bayaran. Triliunan bayaran. Gawinnya menendang bola. Ada bola dimana dibraknya. Tandangnya apa ya? Ada bola dimana dibraknya. Tandangnya. Itu aja. Gawinnya maju mundur bener aja. Maju mundur. Kanan kiri. Diberak sana. Berak sana. Itu aja. Menempian. Buka ke sana kemarin. Karena kulihat duit juga. Mau yuhi bener aja. Mbak. Ya kan? Megtesan bahari itu. Lewat Evander Holyfield. Ya kan? Giorgio Foreman. Metinju bahari itu. Itu sekali menghantam orang gugur. Milyaran bayarannya. Cuma menyapian. Jangan menghantam orang. Jangan. Esok insya Allah dimanggil polisi. Mbak. Ya kan? Valentino Rossi. Mark Marquez. Itu jago bertahan. Valentino Rossi ini kada main lagi. Sudah tuh hak. Ada luar sana dah. Tanggalnya habis. Ada kama main dah. Uyuh dah. Sini. Megas kendaraan aja. Gawian. Eh. Tuh bayarannya triliunan. Milyaran bayarannya. Mark Marquez tuh. Berapa kali juara dunia. Eh. Nambian. Mark Marquez tuh lahirnya. Bian tau lah. Di Kembang Guning. Ya punya percaya. Hengang. Punya percaya. Bungol. Eh. Nambah pak. Lahirnya di Kembang Guning. Eh. Kenapa Mbak Marquez ini kada menang lagi. Bip. Gara-gara kesilahu benernya. Temalam ada terdapat di Astambul Burut. Tain bay. Ya punya percaya. Hengang. Hengang juga. Mbak. Nah itu. Milyaran bayarnya. Artis. 200 juta. Sekali menyanyi. 15 menit. Ulun. Dua bulan bay. Acara. Bulan November. Penuh. Ada kamar lima undangan. Penuh. Sampai Desember. Penuh undangan. Dua bulan. Penuh. Artis. 15 menit. Menyanyi. 200 juta. Ulun. Dua bulan. Alhamdulillah. Kalau sampai saya itu. Eh kalau bina bahan mana ya penitia. Ada nih pegaya aja. Pegaya. Nabi Bujuran. Mbak. Ya kak. Allah kada melarang kita nak sugi. Rasulullah tidak melarang kita handak sugi. Silahkan sugi. Silahkan gaya raya. Hartamu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hartamu. Duniamu. Untuk Nabi Muhammad s.a.w. Kenapa bersangguh kita ke akhirat. Wata zawadu fainna khairazadit taqwa fatakuni ya ulil albab. Bagaimana kali kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu. Alah taqwa kepada Allah. Dermawan. Memberi. Menyumbang. Itu salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh. Jadi Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ya kan orang luar biasa. Orang yang luar biasa. Ada yang patuh kah? Ada yang patuh kah? Alah ya patuh. Kemana tuh? Eh. Kemana? Eh. Eh. Buah nasi kemana? Kemana? Nak buling buah nasi. Bebalik. Nah empat juga orang lamak nih halus. Anak siapa nih tuh? Ya kan? Jadi Imam Ghazali. Beliau berkata. Jatidis safina fa'inna al-bakhra amik. Wahus zizat fa'inna safra ba'in. Perbaharui kapalmu. Perbaiki kapalmu. Amanya rusak dibagusi. Amanya belobang ditambal. Ya kan? Kenapa bib? Sesungguhnya lautan gelombang itu sangat dalam. Itu juga kita hidup. Amanya banyak dosa kepada Allah. Banyak maksiat kepada Allah. Perbaiki kemaksiatan kita kepada Allah. Jangan lagi kita mengulang hal-hal yang terang oleh Allah SWT. Apa caranya? Datang dan acara-acara semacam ini. Duduk di masjid. Ya kan? Solat. Sembahyang. Mengajik. Istighfar. Jalan kita sudah menuju ke sorga. Amanya kadang-kadang ibadah. Kenapa? Ya kan? Ini kadang-kadang rumah paraklan masjid ke masjid. Jangan ada suah. Ada. Orang mana bib? Kemang kuning. Rumah paraklan masjid. Masjid kalau pernah didatangi. Kadang-kadang ke masjid. Pak kami pulih pulang. Ada. Orang kebang kuning. Masjid bagus. Alhamdulillah. Walaupun kibas anginnya kadang-kadang pernah berbersih. Kibas anginnya kadang-kadang pernah dibersih. Kibas anginnya kadang-kadang. Tapi alhamdulillah. Lampunya ke dada. Di tengah sebijiannya aja. Lampu hiasnya ke dada. Tapi alhamdulillah. Kadang-kadang kenapa bib? Orangnya kadang-kadang sembahyang. Begawi bib. Begawi karet. Noreh karet. Betengah malaman. Lawan lampu-lampu di kepala. Betengah malaman. Subuh-subuh. Setengah tiga. Jam dua. Tulak. Sudah mencari karet. Mencari nikmat. Rezeki Allah. Tapi kenapa bib? Sembahyang gak ada. Dimana bib? Gambang kuning. Ya kan tau ya. Menyesarik berarti merasa. Sembahyang gak ada. Sadar. Sadar, sadar, sadar. Ya Allah. Kesan apa kita hidup? Kesan apa? Minyak ada apa ibadah? Sembahyang gak ada mau. Subuh gak ada pernah sembahyang. Setengah tiga keluar dah. Tipe cari, menoreh karit. Tuntung menoreh karit. Tegurin di rumah. Ada tuntung lagi. Subuh gak ada. Nah salahkan siapa? Kaum. Nah disalahkan siapa? Kaum. Kenapa jadi kaum disalahkan? Bangnya salah. Bang subuhnya salah. Ya ada orang guringan. Nah kalau di Saudi itu baik. Buahnya bang. Saudi. Bang. Ya kan? Bang subuh. As-salatu haram minan no. Gitu aja. As-salatu haram minan no. Salat itu lebih baik daripada kuring. Salat itu lebih baik daripada turu. Dari Makkah. Mau disini lain. As-salatu haram minan no. Salat itu lebih baik daripada kuring. Sekambungan kuring beneran. Siapa nyuruh? Kaum. Yang salah siapa? Kaum. Nah itu sembahyang. Salat. As-salat. Timah itu din. Waman akamah hafakat. Akamah din. Waman ternakah hafakat. Adam ad-din. Salat itu adalah tiang agama. Mendirikan sholat. Berarti mendirikan tiang agama. Meninggalkan sholat. Berarti meruntuhkan tiang agama. Ujar Imam Haddad. Lam kitabnya Nasu'id dinia. Beliau mengatakan orang itu menyakala sembahyang. Ibarat manusia itu gak ada bisi kepala. Hei. Dengar kan? Ibarat manusia itu gak ada bisi kepala. Pernah suam melihat orang datang ke majlis. Ke masjid. Ke ada baka balalah. Hah? Hei. Ini karena nyambung nih pendirian. Pernah suam melihat orang datang ke masjid. Ke ada baka balalah. Ini pintar. Tutupi sana ada bulikan. Bulikan. Nguyuhi beneran aja. Pendiri karena nyambung. Belah tanah. Belah tanah itu. Mbah. Back disini nyaman. Amunnya ada nangkai itu. Ulun berdua ulun yang buka. Itu hantu. Sholat itagillah. Hei sumakunta. Takwalah kamu. Kepada Allah SWT. Dimanapun saja kamu berada. Sibuk bebek. Ulun begawi jauh. Nampak apa? Pesangok. Bawa baju. Bebinian bawa mukana. Ya mukana anak babib. Yang bagus. Ada mukana anak bagus. Mereknya basmah. Itu mereknya basmah. Lampuk kainnya lembut. Bagus. Bagus gue kainnya tuh. Biar punya sembahyang pake tusuk. Itu harganya 185 ribu gue. Ganya tuh. Ya kenapa cerita hubip. Belum berjualan. Emadah. Iya bener ya. Sembahyang. Baju bujur bujur. Gue. Keluar kemana kak. Baju tuh bujur bujur. Ya ini kadang-kadang jilbab rapat. Selawarnya rapat juga. Selawarnya apa bib. Lejing. Kemana-mana pake lejing. Tunggang. Tunggang. Pake kendaraan. Itu celengan kelihatan. Iya kan. Iya kan. Lejing tuh selawar dalam. Jangan dipake di luar. Amin siapa pake selawar dalam di luar. Itu enggak rannya. Superman. Superman tuh selawarnya di luar. Pake baju. Sembah yang mukana sudah 10 tahun. Karena ditapas dibakai. Kasian di hija na sembahyang siup. Moha pinalaik. Wah Akbar. Tetangganya kasian. Yan. Caburakan ke sungai. Iwak siup berataan. Ya sama kayak bapak-bapak. Tuntung bagawi karet. Araw sembahyang. Sa masjid tan siup. Karet. Bau ba na karet tuh tau ka. Bapak. Kantut piangin bau karet. Bapak. Nah nanti. Iya kan. Bojo-bojo. Coba liat Nabi Muhammad Rasulullah. Bagaimana Nabi SAW. Nabi itu orang yang mulia. Nabi itu orang yang sangat agung. Sampurna Nabi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ahlaknya. Karena SAW. Ahsanan nasih hulukan wa halkam. Sebaik-baik manusia ahlaknya. Adalah ahlak baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kemana duduk. He he. He. Duduk. He. Ambil-ambil nasinya. Ambil-nasinya ambil. Boleh mauk. Iya kan. Cahaya mukanya Rasulullah ini. Baik-baik. Masya Allah. Nabi itu kalau lewat di sebuah rumah. Kulubaitin antasyakinuhu lesa muhtajan ilas. Suruh ji. Iya kan. Di mana di setiap rumah yang mati pajah lampunya. Datang Rasulullah SAW. Cukup dengan cahaya. Ya kah mukanya mulia Nabi Muhammad SAW. Wah. Banyak Nabi itu masalah. Ketika didalamkan doan seti aminah. Sudah diberi kestimewaan oleh Allah. Sampai lahir. Wa katwarad annahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulidah makhtunan. Makhulan. Maghatu'as surah. Nabi SAW tidak lahir ke muka bumi ini. Terkecuali Rasulullah. Sudah dalam keadaan berhitan. Nabi sudah dalam keadaan bercelak. Rasulullah sudah dalam keadaan tali pusat terpotong. Masya Allah. Hidung Nabi ini baik-baiknya. Al-fimimiyul faminuniyul hajib. Kaya huruf alif. Hidung Nabi ini. Heh. Mancung. Hidung Rasulullah. Putih. Nabi Muhammad. Hidungnya mancung. Kayak-kayak hidung kita ini gak ada lain. Kaya huruf bak. Itu pun ke belakang baknya tondur. Mbak. Keringat Rasulullah. Harum. Ya kah. Kayak minyak harum mesik. Minyak harum kasturik. Itu keringat Nabi. Keringat Pian. Bau. Nabi Muhammad. Lagi tempelan tahu di ketiak setengah jam masak. Ketiaknya mengandung lagi. Amam. Sarbucur. Senyum Nabi. Masya Allah. Wah indahnya luar biasa Pak. Ya kah. Sayyidun. Dekuhu tabasmu. Walmansyul wayna. Wanamuhul ewa fangau. Masiwa hulgihin nasibu. Walangairu muhayaru. Ra'udatul gana'u. Tampar nih. Nabi itu kalau duduk dengan barah sahabat-sahabatnya. Menunjukkan kelembutan hati Rasulullah. Menunjukkan ahlak mulia Nabi Muhammad SAW. Senyum Rasulullah. Orang kafir disuapi Nabi Muhammad SAW. Orang kafir buta disuapi Rasulullah. Diberi makan oleh Nabi Muhammad. Dengan lembut Nabi Muhammad memberikan makanan ke mulut dari orang kafir tadi. Kenapa dekat-dekat berkat kelembutan hati dari baginda Nabi SAW. Orang kafir tadi diberi hidayah oleh Allah SWT. Masuk sorga. Masuk Islam. Berkat ahlaknya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Kan di zaman Rasulullah ketika ada satu orang kafir. Rumah orang kafir. Didiami orang dudukan kesan pemulitan. Tetangganya pemulitan. Tetangganya orang kafir ini. Si orang kafir tadi ini menyediakan tempat benar aja. Untuk orang pemulitan. Ketika meninggal dunia. Ya kah? Diringankan adabnya oleh Allah SWT. Berkat apa? Sekedar menyediakan aja. Apalagi kita duduk istiqamah. Mendengarkan sirah perjalanan Rasulullah. Mendengarkan nasihat-nasihat agama. Bulik yang dibawa ke berkahan. Masya Allah. Luar biasa itu yang dicari. Berkahnya yang dicari Pak. Berkah itu mulai dulu memang sudah ada. Di zaman Rasulullah ketika Nabi Isra Mi'rat. Ya kah ketika Nabi mampir ke Masjid Al-Aqsa. Solat dua rekaat. Itu ketika Nabi SAW berwudhu. Bekas wudhu Nabi. Bara-bara abut. Bara sahabat mengambil berkahnya. Jadi mulai dulu tuh berkah sudah ada. Ya kah? Kenapa orang kadang-kadang salaman lawan habib. Lawan ulama. Pengen berkah. Dan dicari. Ya kah? Makanya jaga akhlak-akhlak baik-baik. Ya kalau ngambil berkah itu menjujur. Di Madura itu Pak. Di Madura. Di Madura. Di Madura. Kalau salaman lawan guru. Lawan habib. Lawan ustad. Itu lawan gurunya. Ya kah? 10 meter. Sandalnya dibacul sudah. Itu. 10 meter. Nak salah. Mas sandalnya dibacul. Hormat lawan guru itu luar biasa. Di sini Masya Allah luar biasa. Ya kah? Kenapa luar biasanya? Sandal habib di Juntan. Perang ajar mana? Mambil berkah BPJar. Itu lain berkah maling karanya. Orang dua kali kehilangan sandal dah. Hati-hati menghilang sandal di belakang. Tuh lah. Ganti ik. Tau kah? Di Mekah. Orang 200 rial. Harganya. Bulik di hurufi panitia. Sandal japit. Kurang ajar mana? Sandal japit. Dan itu berapa harganya? Mbah. Ya kah? Pandal japit. 7500. Duh rupi panitia. Ngambil berkah. Berkah itu kenapa? Berkah maling. Itu karanya. Ini Bang Mbah ini. Ini nangalih mana? Mbah. Ya kah? Ikuti Rasulullah. Kalau kita selamat di dunia sampai akhirat. Jangan berpaling. Jangan ke badan-badan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ya kah? Apa yang dilajarkan Rasulullah. Nabi senyum. Senyumlah orang. Kayak itu. Mbah ini baik berperangutan yang kayak apa. Jakara semuanya. Amanya senyum. Bah. Bian. Nyaman aja dilihat. Ini kadang-kadang menyesugeh. Perangutan. Kada Bapak lumayan. Miskin. Perangutan. Ini nangalih. Ya kah? Makanya orang miskin itu istimewa. Baya punya meninggal. Kenapa? Masuk surga apa dulu? Orang miskin itu. Bujuran. Ada percaya lah Bian. Nabi Suleiman itu nah. Nabi Suleiman. Penyugehnya Nabi. Di antara Nabi-Nabi yang lain. Nabi Suleiman. Pendudian masuk surga. Nabi Suleiman itu. Di antara Nabi-Nabi yang lain. Nabi miskin. Berdulu. Menyenang sugi. Mati. Takonannya banyak. Bian miskin apa? Mobil. 15 buah. Rumahnya. 17. Kabun. Balom bebe. Kabunnya. 10 hektar. Bininya. 2 hektar. Mana ada binibah hektar. Bapak. Ya kak. Amba bang. Banyak takutnya. Dimana dapet duit. Menyuntan dia. Hah. Kenapa jadi banyak duitnya? Dia menyuntan tadi. Hah. Dia mau punya miskin mati. Malekatkin koler. Menakoni. Menye miskin mati ya bay. Malekat koler. Menakoni bay. Menyumbungnya berjumat. Maunya. Amunya miskin mati. Buah. 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 Malekatkin koler menakoni bay. Eh. Bujuran. Tak mati. Ditakoni malekat. Bisi napai. Ano katanya. Keredan apa-apa bang. Katanya bisa. Rumahkin dinjamnya orang katanya. Selama hidup ya. Kendaraan gin minjem. Lantetangga katanya. Baja malekat. Ini mau yuhi menakoni. Baik masuk sorga aja. Nah. Makanya lu nanti akan bahan kembang kuning nih. Seberatan. Mudahan miskin sekampungan. Ya kan tau ya. Tapi masuk sorga apa dulu? Nang mana enak? Ha? Nang mana? Pilih aja. Sugih. Peduli masuk sorga. Miskin. Berdulu. Nang mana? Nang barang penyawati. Pasti enak sugih. Beratan. Jangan pihan ulungin dia. Juga sama aja. Mbak. Ya kan? Hidup tuh Pak. Kadak belum sugi. Kadak belum meskin. Yang penting nababib sederhana. Hidup. Ya kan? Makan gawak. Alhamdulillah. Rasulullah itu Pak. Rasulullah Rambi Muhammad SAW. Masya Allah. Beliau itu luar biasa benar Pak. Gunung anak dijadikan emas tuh. Kadang mau Rasulullah Pak. Kadang mau. Kadang ada dunia. Ilham keluarga Rasulullah. Ilham kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kadang ada dunia. Makanya jangan heran. Kalau tiga hari sebelum perkawinannya Sayyidina Ali. Dengan Fatimah Tazahra Puteri Rasulullah. Fatimah Tazahra Puteri Nabi Muhammad. Diberi pinggisan oleh Rasulullah. Gaun yang sangat indah. Gaun yang sangat bagus. Untuk dipakai hari perkawinannya. Dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karamullah Wajah. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Sampai di hari perkawinannya dengan Sayyidina Ali. Ya kan? Ketika kaum-kaum ansur. Ya kan? Datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Puteri Rasulullah. Ada satu orang masuk ke pembimian perempuan. Wetok. Melebu nangomai Siti Fatimah. Masuk ke rumahnya Siti Fatimah. Ketuk pintu-tuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dibukakan pintu oleh Fatimah. Dituntun oleh Fatimah. Pakaiannya compang-camping. Diberi makan oleh Fatimah Tazahra. Diberi duit oleh Fatimah Tazahra. Lalu Fatimah ingat. Tiga hari kemarin. Rasulullah memberikan gaun yang sangat indah. Untuk aku pakai hari ini perkawinanku dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karamullah Wajah. Tanpa pikir panjang. Gaun kesayangan pemberian ayahnya. Beliau berikan kepada fakir miskin tadi. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang lain bingung. Ya Fatimah. Gaun pemberian kesayangan ayahmu. Berikan kepada fakir miskin. Iya. Bingung sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak keluar dari rumah Fatimah Tazahra. Karena kecuali orang miskin tadi. Fakir miskin tadi. Diberi makan oleh Fatimah. Diberi duit oleh Fatimah Tazahra. Diberi makan yang sangat indah. Tidak keluar. Terkecuali dalam keadaan bahagia. Senangnya luar biasa. Itulah ahlak keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangka. Kita kawalah kayak itu. Ada kawalah. Baju hara-harat bertampai benar-benar orang. Galang banyak bertampai orang. Galang banyak di tangan bertampai orang. Pas hilang di coba orang menangis. Seminggu ada tentu menangis. Bapender lain kawan-kawan dia bina lain. Galang banyak di tangan. Bapender lain kawan-kawan dia bina lain. Aku semalam gak basah. Nuka riwak nih. Iwak ada lagi. Nah halus-halus. Nggak libanan itu. Maka lakiku tuh ada ketujuh. Nggak libanan itu. Nggak bobo. Yung ada. Rencang-renceng. Rencang-renceng. Menampai galang lang kawan. Pas mati. Ada di bawah aja. Mbak. Mbak. Menyemati. Gigi palsu gini jambut orang. Eh bujuran. Nggak bina sumbongan. Pangkat dan jabatan di dunia. Sebentar. Bina ada jabatan. Yang ianya kita tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang biar berbuat selama di dunia? Al-yam manahtimu ala affahihim. Watukallimuna. Watashadu. Bimakanu. Ada suami ngaji kah? Mbak. Apa yang biar berbuat selama di dunia? Semuanya akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Napsi. Napsi. Lulul gue gue. Mbak. Kenapa jangan? One by one. Masing-masing. Tanggung jawab seorang. Apa yang biar berbuat di dunia? Ketujuh maksiat. Rasakan kayak di akhirat. Makanya Allah itu maha adil. Ada surga. Ada neraka. Kamunya orang baik aja gawian. Neraka sunyi. Jadi biar aja. Nggak adu ayam. Banyak aja nggak adu ayam. Mbak bang. Makan ayam tuh. Mbak bang. Iya kan? Iya kan? Udah lumping berhimat sampai petengah malaman sembahyang. Nggak ada. Bungol mana hidup. Tambuk lalu. Eh kan ada tau eh. Petengah malaman mudah lumping berhimat. Tunggu. Jangan mengaji. Ini kadang. Apa ada? Tunggu. Berhimat. Jangan duduk di majlis. Bapak halak. Adat istiadat. Eh kan ada menarang. Silahkan aja. Cuma waktu sembahyang. Sembahyang sholat. Tinggal kan. Kenapa jengang? Mbak. Eh. Eh bahimat. Undang-undang itu. Petengah malaman. Ya Allah ya karim. Sembahyang kada. Eh. Nggak ada tau eh. Ulan nasar kayak ini menceramah. Siapa nyuruh ngundang ulan? Sogun di lawan. Menyesarik berarti merasa tau. Ya kan? Ulan kada merahang. Biar nang bapak di dunia ini. Silahkan aja. Gawah. Ya kan? Allah itu kada membebani umatnya. La yukalifullahu nafsan illa. La yukalifullahu nafsan illa. Hus'aha. Allah kada membebani umatnya. Kecuali. Sesuai dengan kesanggupannya. Silahkan. Ulan kada kawak. Bangun tengah malam. Sembahyang. Dahjur. Kada kawak. Solat lima waktu dijaga. Selesai. Apa nangali? Ada nangali. Gak ada seorang nangali. Ulan babi tengah malam bangun juga. Pak kami. Gunung pulang. Bermana bib? Pumbang kuning. Ulan tengah malam bangun babi. Ambil lampu. Mama. Norek karit. Karena mampu. Sembah yang lima waktu dijaga pak. Biar aja ujar orang wahini. Biar apa aja orang wahini bib. Sembah yang asar parak tuhur. Sembah yang tuhur parak asar. Sembah yang. Terbalik. Jangan tuh tawa tampar nih. Mauk nih. Orang terbalik ke bander. Eh denger-dekan. Jangan bander aja ke wien ini. Bender. Mauk nih. Mana tisu. Ya. Makasih. Sembah yang tuhur parak asar. Sembah asar parak maghrib. Sembah maghrib parak isa. Sembah isa parak subuh. Barang aja. Asar sembahyang. Daripada prela lo. Ini kasihan kaum. Lima kali banget. Ada yang datangan. Ya Allah. Bukan kembang kuning nih nih. Mbak banget. Udah lah pak. Kita nih punya kadabisin apa-napa pak. Kita nih kadabisin apa-napa. Yang bisa kita berikan kepada Allah. Kita nih kadabisin apa-napa. Yang bisa kita berikan kepada Rasulullah. Barangnya sholat dijaga baik-baik. Kewajiban kita dijaga baik-baik. Kadang-kadang nang sunnah digawi. Nang wajib ditinggal. Dia manusia nih. Ya kan? Bukannya apa bebek nih? Orang yang minum tangan kiri banyak. Makan tangan kiri banyak. Masuk WC batis kanan banyak. Batis kiri banyak. Bujur. Mbah. Masuk ke masjid. Kedua-duanya batis. Bada meloncat lagi. Mbah. Banyak. Kadang-kadang orang lagi. Ini jarang orang banyak yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Man ahya sunnat yu fakat ahab bani. Wa man ahab bani kanamai. Fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Berarti orang itu termasuk orang yang mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku. Akan berkumpul di surga bersama dengan aku. Yuh syarul baru. Ma man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Inilah tempat kita untuk mengintropeksi diri kita. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya fikiran, manusia. Yang hidup dalam kesehariannya. Pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kita berdoa kepada Allah. Berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala manjangkan umur kita. Amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita. Amin. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah. Diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah. Alhamdulillah. 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 Rabbana takabbal minna inda gantah samil alim. Watub alaina ya Rabbin inda gantah tawabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya minta maaf. Minta halal minta raza. Dunia akhirat lambian seberatan. Hadamini. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.